Seorang dokter di kota Makassar, Sulawesi Selatan yang juga mantan rektor Universitas Hasanuddin Makassar, Profesor Idrus Paturusi dinyatakan sembuh. Idrus Paturusi dinyatakan positif COVID-19 pada 25 Maret 2020. Profesor Idrus Paturusi dinyatakan sembuh setelah dilakukan uji tes swab dan hasilnya dinyatakan negatif. Meski demikian, Idrus masih harus menjalani isolasi di rumah selama 14 hari. Idrus berhasil bangkit untuk melawan virus ini berkat dukungan orang terdekat dan para koleganya. Oleh karena itu, ia berharap semua pihak memberikan dukungan terhadap semua pasien COVID-19 yang sedang berjuang untuk sembuh. Meski sudah senior di kalangan dokter, namun ahli bedah tulang ini pertama kali dinyatakan positif COVID-19 pada 25 Maret. Keadaannya membaik saat berada di ruang isolasi rumah sakit UNHAS. Berdasarkan hasil pemeriksaan PCR atau polimerase chain reaction yang ketiga, Idrus dinyatakan sudah negatif COVID-19. Dan saya harus isolasi. Kemudian saya panggil dokter. Sebetulnya saya adalah penderita COVID-19 yang tidak punya gejala. Andaikan saya tidak memeriksakan diri, maka sampai saat ini saya tidak tahu bahwa saya sudah terpapar virus. Bahayanya bahwa kalau seandainya saya tidak memeriksakan diri dan saya tetap melakukan kontak dengan siapa saja, maka status saya sebagai carrier pembawa virus itu mudah untuk menularkan ke orang lain. Nah.